Halo viewers, jumpa lagi dengan saya Edson untuk membuat general energy ya untuk soulmate ataupun twin flame di periode bulan April tahun 2024. Di sini sudah saya siapkan 3 deck. Yang pertama adalah situasi takdir dari kondisi soulmate ataupun twin flame. Yang biru ini adalah untuk divine masculine ya, dan yang kuning ini adalah divine feminine. Dan perlu saya ingatkan kepada diri kamu, viewers, kalau ini adalah readingan general dengan tarikan energy yang kolektif banyaknya, so belum tentu bisa resonate bagi semua soulmate ataupun twin flame yang kasusnya beda-beda di luaran sana. Jadi saya memohon kebijaksanaan, kedewasaan, serta kearifan dari diri kamu di dalam menanggapi, serta menelaah segala macam bentuk readingan saya ini, dan jangan pernah kamu bawa baperan terlebih dahulu, karena energi yang kebaca di dalam readingan saya ini bisa jadi sifatnya faiz resa, keborak-balik, move and flow. Sesuatu yang mungkin saja sudah pernah terjadi di dalam kehidupan kamu, atau yang saya bacakan ini adalah sesuatu yang masih belum terjadi dan ditakutkan bisa terjadi nanti ke depannya. Maka, anggaplah sebagai entertain atau hiburan di mana readingan yang baik-baik, yang positif, sebagai pengharapan, sedangkan untuk readingan yang negatif, kita jadikan sebagai antisipasi atau tindakan pencegahan. Dear Heavenly God and Universe, please tell us a general reading for soulmate ataupun twin flame, ya, kasus utama, ya, atau fate, takdir, untuk twin flame di periode bulan April tahun 2024. Thank you. Saya akan ambil kartunya secara acak. The word, oh, the word ini adalah simbol yang cukup bagus, ya, kalau boleh saya bilang, ya. The word ini adalah dunia, ya, sebuah kebahagiaan. Tapi, the word ini juga bisa memiliki arti dan makna yang negatif, yakni sesuatu yang sudah berakhir, ya. Dan kita akan lihat tebaran energi divine maskulin dan divine feminimnya ini lebih mengacu ke arah mana, ya. The word, ya, ada dunia, ada sebuah kebahagiaan, pencapaian, research, hasil, ya. Tapi juga ada sesuatu yang berakhir, saya lihat, terhubung dengan energi jodiac Capricorn ada di sini. Oke, kita lihat energi divine maskulin kepada divine feminim ini seperti apa. Saya ingatkan terlebih dahulu kepada diri Anda yang nonton video saya ini. Bila saya menyebutkan energi maskulin, belum tentu dia itu seorang pria. Oke, karena itu adalah energi keras, ya, atau energi yang. Energi keras. Bisa jadi energi keras itu ada di dalam raga atau fisik jiwa seorang wanita. Yang prianya itu yang malahan terbalik, lembut, nah, kayak gitu, ya. Oke. Kita tarik energi di sini. Dear Heavenly God and Universe, please, tell us. Divine masculine energy to divine feminine in period April 2024. Bagaimana energi dari divine maskulin kepada divine feminim di periode bulan April tahun 2024? Thank you. Kita lihat di sini ada katu ten of ones. Terbebani, capek, ya. Lelah banget ten of ones. Seseorang yang memapah sepuluh tongkat di sini. Oke, lelah, capek, ya. Capeknya itu bukan capek visi aja, capek batin juga, ya. Saya lihat, ya, tertekan banget saya lihat divine maskulinnya ini. Energinya itu. Di atas ini ada energi. The Moon. Rasa ketakutan, abu-abu, tidak jelas. Kemudian ada kartu Queen of Cups. Perasaan malu. Oh, pantesan, ya. Takut, ya. Energi maskulinnya ini kenapa dia takut kepada divine feminim. Tapi dibalik rasa takutnya tersebut, dia rindu. Ada perasaan cinta Queen of Cups kepada divine feminim. Tapi juga ada perasaan malu. Apakah divine maskulin ini pernah berbuat salah kepada divine feminim sebelumnya? Nah, oke. Karena ada energi ketakutan, saya lihat, ya. Ada energi rasa malu, minder. Tapi tidak bisa dibohongi. Ada energi kangen. Ada energi cinta yang begitu gede. Dari maskulin kepada divine feminim. Inilah yang membuat divine maskulin ini capek. Nah, kesimpulannya, centernya, bottom of the deck-nya tersebut, ini adalah divine maskulinnya ini tersiksa oleh perbuatan dia sendiri. Capek, ya, oleh energi perasaannya sendiri. Capek dengan energi dramanya sendiri. Dan capek dengan kerinduan yang dia tahan-tahan kepada divine feminim. Terlihat sangat jelas, divine maskulin ini orangnya tidak jujur, ya. Orangnya agak nyimpan-nyimpan, agak munafik. Saya lihat di sini. Ada katu King of Swords. Ah, berusaha untuk membantah, ya. Pantesan ini adalah orang yang melawan kata hati. Orang yang melawan kata hati, alias mulut mengatakan tidak, tapi hati mengatakan iya. Orang itu kerap kali tersiksa di dalam batinya tersebut. Ya, kita juga tidak bisa, ya, menyalahkan orang lain lagi, kan, kalau udah kayak begini, kan. Oke? Divine maskulin ini, egonya ini gede banget. Tapi jujur aja, page of ones. Ada kemungkinan, ini adalah energi komunikasi kabar baik, ya. Ada kemungkinan divine maskulin ini akan menghubungi divine feminim. Dia memiliki sebuah pengharapan baru kepada divine feminim tersebut. Ada katu six of one. Oh, keren. Mantap. Ingin memperjuangkan kembali hubungan ini. Ingin menarik perhatian dari divine feminim kembali. Tapi tidak tahu bagaimana caranya. Oke? Karena divine maskulin ini takut. Udah takut, rindu. Udah rindu, malu. Ingin berkabar dengan divine feminim. Pengen menarik perhatian divine feminim tersebut. Kenapa dia takut? Kenapa dia malu? Ya, karena king of sword. Dia itu terlalu menjaga muka dia. Terlalu menjaga wibawah. Terlalu menjaga ego. Terlalu menjaga gengsi. Namanya maskulin energy yang, kan? Energi yang penuh dengan ego, kan? Oke? Yang mendominasi, ya. Energi yang tersebut ini adalah energi ego. Atau energi keras, ya. Supaya jangan tampak lemah di hadapan orang. Jadi, biasanya orang kayak gini kerap kali menjadi orang yang munafik. Pura-pura tidak mau. Tapi dalam hatinya itu sangat menginginkan. Ya, kalau udah kayak begini, wajar dan pantas ya, seseorang itu tersiksa secara batin, ya. Oke? Kalau saya lihat si energi maskulin ini, dia capek. Dengan kemunafikan dia sendiri. Dia capek dengan kearoganan dia sendiri. Dia merasa lelah. Amsiong sendiri, ya. Dengan energi egonya sendiri. Padahal, udah nyata-nyata Queen of Cups. Dia masih cinta. Dia masih ingin menarik perhatian. Six of One sebuah perjuangan. Dia masih ingin memperjuangkan hubungan ini. Dia ingin berbicara dengan defense feminim. Tapi, the moon dia rahasiakan. Dia pendam-pendam. The moon ini, rasa kerinduan dia yang dia pendam sekarang. Rasa cinta dia yang dia tahan-tahankan. Kenapa? Karena dia malu. Muka dia itu, yang dia utamakan. Wibawa dia itu, yang dia tinggikan. Ego dia itu, yang dia prioritaskan. Akhirnya, Amsiong. Nampak kan? Amsiong sendiri, babak belur sendiri, kecapekan sendiri, letih sendiri. Biasanya, kalau boleh saya bilang, tipe-tipe orang kayak gini kan, kita diamin aja. Kita cuekin aja. Kita udah tahu energi dia, seperti ini, ya. Kita sengaja diamin aja. Sampai kapan, ya, orang ini bisa bertahan. Lihat aja. Sampai kapan. Semakin dia berusaha untuk bertahan, semakin dia berusaha untuk menyembunyikan, semakin menjadi cambuk, semakin menjadi bumerang bagi diri dia. Semakin membuat diri dia sendiri menderita, bukannya enak dianya itu. Oke, ada katu Six of Wands. Maunya dia itu tampak bagus lah. Ya, dia sebenarnya, ya, Six of Wands, dia ingin dikagumi lagi oleh Defense Feminim tersebut. Dia ingin menarik perhatian dari Defense Feminim tersebut. Dan, inti-intinya Six of Wands, dia ingin memenangkan, memperjuangkan, ya, si Defense Feminim ini. Tapi, sekarang, ego dia, King of Swords, yang membuat dia itu bersikap angkuh, bersikap arogan, bersikap sombong. Padahal, Page of Wands, ini adalah energi komunikasi orang yang memberikan kabar berita, orang yang datang menyapa. dia ingin berkabar dengan Defense Feminim, tapi Queen of Cups, dia itu malu. Padahal cinta itu ada, Queen of Cups. Dia tahan-tahankan, ya, demi rasa malunya tersebut. Ada rasa kangen, tapi dia sembunyikan rasa kangennya tersebut. Di hadapan Defense Feminim, maunya, dia tampak King of Swords, orang yang tegas, orang yang tegar, ya. Seolah-olah, kan, tanpa Defense Feminim, dia itu bahagia, happy, begini, begitu, ya. Tapi nyata-nyatanya, di belakang itu, tidak jong sama sekali, ya. Tapi ini, bulan, bulan April, ya. Kalau saya boleh bilang, kan, ini ada kabar berita baik, bagi kamu yang Defense Feminim. Ini, ada kemungkinan, maskulin ini sudah tidak tahan lagi, memikul beban, ya. Saya lihat, ya. Beban, beban rasa capek, rasa lelah, akibat, ya, kepalsuan yang dia ciptakan sendiri, kemunafikan yang dia ciptakan sendiri. Udah lelah, udah capek, dia itu main topeng. Dan akhirnya, di sini, page of one, mau tidak mau, dia mesti berkabar. Karena ini near future, ya. Dalam waktu yang dekat, ya. Ini udah dekat banget. Bisa jadi periode bulan April juga. Mungkin entah akhir bulan April, kek, atau apa, kek. Akan ada kabar, ya. Saya lihat, ya. Dan kabarnya itu, ada kabar berita yang bagus dari defense maskulin tersebut. Kabarnya itu berupa six of one. Dia masih ingin mencari, memperjuangkan si defense feminim ini. Oke. Dia ingin menarik perhatian defense feminim ini lagi kembali. Pantesan, di sini ada kartu the word sebagai takdir, ya. Situasi dan kondisi keadaan takdir defense maskulin tersebut. Ada sesuatu yang berakhir. Dan, sesuatu yang berakhir ini adalah intervensi dari alam semesta. Yakni, alam semesta mengkandaskan, mengakhiri, meludesin, ya. Oke. Ibaratnya kayak dibuat ludes, dibuat kandas, ya. Egonya tersebut. Dikikis sampai habis-habisan. Energi ego, kearoganan, kemunafikan dari si defense maskulin ini. The word. Pencapaian. Dan, hasil juga, ya. Inilah hasil yang didapat oleh defense maskulin setelah dia bersikap atau bertingkah yang munafik. The moon. Pura-pura, ya. Pura-pura dingin, pura-pura cuek, kan. Queen of Cups, ya. Karena rasa malu. Memang, ibaratnya kayak alam semesta sedang ingin mencambuk, ya, si defense maskulin tersebut, ya. Dibuat sampai babak belur, dibuat sampai ibaratnya kayak menderita banget, kan. Supaya defense maskulin ini bergerak maju kepada defense feminim. Supaya mengkabarin si defense feminim tersebut. Supaya, mau berefort si maskulinnya tersebut, makanya dibuat ten of wands. Dan, yang membuat semua ini adalah Tuhan. The word. Alam semesta, ya. Memang the word. Ingin mengakhiri. Mengikis, ya. Menghabiskan ego-egonya tersebut. Oke. Dibuat sampai menderita, kangen, ya. Dibuat sampai rindu kepada defense feminim tersebut dan Queen of Cups, ya. Oke. Ada perasaan malu. Minder lagi, kan. Tapi, parahnya sekarang, ya, sikap maskulin tersebut, ya, masih sok keras, ya, saya lihat, ya, di sini, ya. Sok keras. Padahal udah lembek, kayak keropok, kan. Di belakang, kan. Oke. Bulan April ini, kamu bisa terhubung dengan energi jodia, eh, eh, energi maskulin dengan jodia Sun, Moon, Rising, and Venus. Ada Sagittarius, Pisces, Cancer, Aquarius, ada Aries, Leo, Sagittarius, ada jodia Leo, ya. Sekarang kita cek energi di defense feminim. Saya ingatkan dulu, ya. Bila saya menyebutkan energi feminim, belum tentu dia itu seorang wanita. Ingat, feminim itu adalah energi yin atau energi lembut, ya. Energi lembut itu bisa jadi ada di dalam raga atau fisik tubuh jiwa seorang pria juga. Oke. Jangan langsung main hakim sendiri, lah, ya. Nanti kesannya kita itu nggak dewasa, ya. Oke. Dear Heavenly God and Universe, please tell us an energy defense feminim to defense maskulin in period April 2024. Bagaimana energi defense feminim kepada defense maskulin di periode bulan April tahun 2024. Thank you. saya lihat di sini ada kartu A of Cups. Ya. Defense feminim ini kayaknya sudah sudah menyerah ya di dalam hubungan ini karena A of Cups ini adalah orang yang meninggalkan koneksi. Orang yang meninggalkan hubungan. Kayaknya defense feminim ini ada sangkut pautnya dengan The Word. Dia memang sudah ingin mengakhiri koneksinya dengan defense maskulin. Memang udah pengen pergi dari hubungannya bersama dengan defense maskulin ini karena dianggapnya ya defense maskulin ini kan orangnya banyak masalah suka menciptakan drama ya oke hmm keren juga sih di saat feminim ini pergi barusan maskulin ini berat dan pengen datang kepada defense feminim tersebut dan kita akan tarik lagi energy kartunya disini ada kartu strength udah cukup bersabar lah ya defense feminim tersebut kemudian ada kartu queen of wands ingin merdeka ingin bebas ya defense feminim ini pantesan ada kartu queen of wands kan orang yang independen ya defense feminim ini udah pengen melepasin koneksi dari hubungan ini pengen bebas tidak ingin memiliki koneksi dengan defense maskulin lagi karena dianggapnya defense feminim ini udah terlalu bersabar menghadapi defense maskulin selama ini oke ada kartu judgment dan defense feminim ini sudah membuat sebuah keputusan kita tarik lagi kartunya di bawah ada kartu king of sword lagi ini adalah keputusan juga dari defense feminim kali ini defense feminim akan bersikap yang tegas banget saya lihat energi feminim ini membuat sebuah logika atau membuat sebuah keputusan untuk tidak mau terkoneksi lagi dengan maskulin dan free of cards di sini defense feminim ini happy tanpa defense maskulin tersebut dan lebih banyak bersosialisasi membuka dirinya di tengah masyarakat berteman dengan orang-orang saya lihat energi defense feminim ini happy banget setelah meninggalkan koneksi hubungan ini malahan defense feminim ini enak bahagia senang wah keren ini energi defense feminim tersebut oke karena di sini ada katus strength ini adalah sebuah keputusan yang sudah sangat bulat banget judgment membuat sebuah keputusan yang sudah bulat dan iman serta tekat yang sudah teramat sangat tegas king of sword gantian feminim ini yang bersikap tegas dan three of cups kalaupun dia ketemu dengan defense maskulin kayaknya di mata feminim tersebut mungkin aja feminim ini hanya menganggap dia maskulin itu hanyalah sebagai teman aja saya lihat menganggap teman kayak dan kayaknya tidak ada rasa sakit hati lagi di dalam energi defense feminim ini oke tak ada rasa sakit hati lagi tak ada rasa luka lagi ada katu queen of wands karena memang niat dari si defense feminim tersebut ingin merdeka bebas dari koneksi ini ingin bangkit lagi kembali judgment ingin membuat sebuah keputusan yang tegas mengakhiri hubungan ini dan three of cups ya pengen bahagia bersama dengan teman-teman pengen bahagia bersama dengan kawan-kawan karena strength udah terlanjur kesabaran ya sudah mencapai titik batas oleh si defense feminim tersebut makanya the word mengakhiri dan meninggalkan koneksi hubungan dengan defense maskulin hmm energy defense feminim ini kan berhubung dengan orang bersamun rising and finis ada jodhia pieces leo aries scorpio ada aquarius ada jodhia anu ya cancer ya disini ya kesabaran yang ibaratnya kayak gimana sekali lagi saya tekankan ya saya takut kamu itu gak ngerti ya ini ada kesabaran yang sudah melampaui batas ya sudah melewati batas dibuat oleh si defense maskulin tersebut strength ya sudah menahan selama ini defense feminim ini sudah kayak gimana bilangnya ya sudah bersabar lah ya menghadapi defense maskulin tersebut sikap dia tingkah dia ego dia tersebut udah sabar banget feminim ini tapi queen of wands ini udah melewati batas too much lah ya udah terlalu berlebihan kayak melewati batas kayak sehingga feminim ini sudah tidak tahan lagi ibaratnya harga diri king of sword sudah terlalu diinjak-injak oleh defense maskulin sehingga membuat defense feminim membuat sebuah keputusan yang sangat tegas kayak ketok palu judgment kan ketok palu gitu kan membuat sebuah keputusan yang keras juga kan king of sword oke akan kuakhiri koneksi hubungan ini lebih baik saya membuka diri berteman dengan orang-orang saya mencari kehidupan saya yang bahagia aja oke eight of cups mari kita mengakhiri hubungan ini barusan defense maskulinnya itu ketar-ketir saya lihat kalau defense feminim ini masih memilih untuk bertahan menarik energi si defense maskulin terus maka defense maskulin ini semakin jual mahal tapi saat defense feminim ini sudah kayak membuat sebuah keputusan ingin melepaskan pergi dari koneksi hubungan ini dan membuat sebuah keputusan yang keras ya ketok palu kan kayak hakim gitu kan ingin merdeka dari hubungan ini kan barusan defense maskulinnya itu ketakutan ketar-ketir ya maskulinnya ini aduh kasian banget ya saya lihat ya satu pergi satu datang ingin mengejar ya tapi satu sedang membutuhkan satunya lagi jual mahal nah kayak gitu ya oke ini kayaknya ada energi kemarahan ya disini ya king of sword ya kemarahannya itu adalah queen of wands sudah melewati titik batas kesabaran yang sudah terlalu diinja-inja oleh defense maskulin tersebut nah saran pesan untuk defense maskulin ya ada kartu ace of wands terhubung dengan energi jodhia aries leo sagittarius sebenarnya dikatakan ya dari kartu ace of wands ini masih belum terlambat ya oke ini masih belum terlambat untuk kamu memperbaiki situasi dan kondisi kalau kamu periode bulan april mau bergerak ya oke mau melakukan sebuah aksi mau melakukan sebuah tindakan baru untuk memperjuangkan hubungan ini ada kemungkinan ini masih belum terlambat untuk diperjuangkan cepatlah bergerak sebelum nasib berubah menjadi bubur nanti kalau misalnya kamu menyesal ya itu takutnya sudah terlambat ini masih ada setitik ya masih ada secerca harapan ya kamu bisa mendapatkan si defense feminim ini lagi kembali kalau kamu mau bergerak membuang jauh-jauh ego dan gengsi kamu ini oke dan memulai komunikasi dengan si defense feminim masih ada kesempatan jangan hilangkan kesempatan kamu ini ya dengan keangkuhan kamu king of sword ngerti kan maskulin ya berbuatlah sesuatu di bulan april jangan diam aja ya apa yang mesti kamu buat yakni king of sword mesti kamu singkirkan singkirkan ego kamu queen of cups singkirkan rasa malu kamu berkabarlah dengan defense feminim karena ada kemungkinan niat dan itikat baik kamu ya itu masih bisa diterima oleh defense feminim meskipun perlu sedikit effort ya disini ya itu masih bisa diterima oleh defense feminim lagi tapi kalau misalnya melewati bulan april ini takutnya nasi udah jadi bubur dan kamu jangan menyesal nantinya ya maskulin sekarang energi untuk defense feminim king of cups ya sebenarnya di dalam hati kamu ini masih ada perasaan cinta ya terhubung dengan energi jodiac scorpio king of cups kamu disuruh tenang ya kamu masih memiliki perasaan cinta kepada defense maskulinnya ini cuman sekarang ya yang mesti kamu lakukan jaga perasaan kamu jangan gerasak gerusuk jangan emosi ya disini ya tenang sabar strength ada disini oke tunjukkan sikap yang profesional dari diri kamu nya tersebut gak perlu kamu ribut gak perlu kamu uring uringan menunggu si defense maskulin ini kembali kepada diri kamu gak perlu sampai kayak begitu kenapa semakin kamu menunggu semakin kamu menarik energi dia semakin dia tidak kembali kenapa maskulin ini orang yang angku orang yang penuh dengan ego penuh dengan gengsi semakin kamu berharap dia itu kembali kepada diri kamu dia tidak akan kembali kembali kepada diri kamu nya tersebut tapi ini keputusan yang kamu buat tinggalkan koneksi hubungan ini ini udah benar silahkan kalau memang ini bisa membuat diri kamu tenang king of cups menenangkan hati dan perasaan kamu itu yang paling penting kamu lakukan terlebih dahulu kalau itu yang bisa membuat diri kamu bahagia yaudah silahkan tinggalkan koneksi hubungan ini terlebih dahulu tapi ingat di sini king of cups meskipun kamu masih memiliki perasaan cinta kepada maskulin jangan kamu keja-keja dia jangan kamu menarik energi dia jangan kamu memanifestasikan dia itu kembali kepada diri kamu karena semakin kamu memanifestasikan energi defense maskulin semakin dia tidak kembali-kembali kepada diri kamunya tersebut sia-sia karena ini ini orang ya si maskulin ini ya semakin kita berharap kepada diri dia semakin dia itu jual mahal kepada diri kita tapi kalau kita udah dingin kita udah lepasin dia seperti burung merpati semakin kita kejar semakin kita ingin menangkap merpati tersebut semakin merpati itu lari tapi kalau kita sudah kehilangan harapan tidak punya niat untuk menangkap ya si merpati tersebut merpati itu akan datang sendiri kepada diri kita nah inilah king of cups kamu disuruh tenang aja deh oke jodoh itu tidak akan lari kemana-mana lepasin dulu maskulin ini ya bersikaplah yang tenang ya gak perlu sedih gak perlu apa-apa bahagiakan diri kamu sendiri itu yang paling penting dengan cara kamu bahagia tidak menarik energi defense maskulin ini lagi kembali yaudah maskulin ini ibaratnya maskulin ini akan kembali secara otomatis kepada diri kamunya tersebut tapi kalau kamu tarik-tarik dia terus manifestasikan doa-doakan dia kembali terus gak bakalan kembali dia itu kepada diri kamu jadi sekali lagi sikap yang tenang sangat penting untuk diri kamu ya feminim ya oke kita lihat inisial yang terkoneksi di pembacaan kita ini inisial ini bisa jadi nama depan nama tengah nama belakang alamat tempat tinggal saudara sepupu keluarga orang tua pekerjaan pelat mobil pelat motor dari defense maskulin ya atau defense feminimnya tersebut atau nama kamu yang nonton video saya ini yang ketarik disini juga bisa atau huruf yang ada di inisial ini ada terkandung di dalam nama kedua defense tersebut baik maskulin ataupun defense feminim oke oke rik ditarik tarik sampai kecegik oke oke disini ada huruf Q ada huruf P ada huruf B ada huruf J ada M K Z H J G inilah inisial yang ketarik ya untuk pembacaan kita kali ini ya sekarang siapkan satu pertanyaan kamu yang berkaitan dengan tema yang kita bahas soal masalah soulmate ataupun twin flame ini tentang kamu yang dealing dengan seseorang jangan sampai keluar dari tema yang kita bahas ini saya akan menjawabnya melalui pendulum jika pendulum jika pendulum menjawabnya bergerak dengan maju mundur berarti jawabannya iya bergerak dengan kiri kanan jawabannya tidak bergerak memutar searah jarum jam jawabannya mungkin berlawanan arah jarum jam berarti pendulum tidak bisa menjawab tugas kamu untuk cari tahu sendiri daripada pendulum mohon jawab viewers yang memiliki yang menonton video soulmate ataupun twin flame ini selamat menikmati dari tadi pendulum sudah menjawab iya ya oke thank you pendulum frekuensinya ini cukup kuat ya oke mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada diri kamu berhubung karena ini adalah reading yang general jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kamu sendiri saran saya langsung aja kamu lakukan persona reading dengan diri saya dan dari awal sampai sekarang saya tidak mengatakan kalau readingnya saya ini bisa resonate sepenuhnya ya untuk diri kamu ya itulah sebabnya kenapa saya selalu menghimbau orang-orang lakukan aja persona reading dengan diri saya supaya energi yang ketangkap langsung terfokus pada energi satu orang si penanya itu aja bukan kepada energi banyak orang kayak gini ingat soulmate ataupun twin flame itu jutaan orang miliaran orang di muka bumi ini dengan kasus masalah yang berbeda nasib yang berbeda takdir juga berbeda juga jadi belum tentu yang saya bacakan ini adalah koneksi soulmate ataupun twin flame-nya diri kamu mohon kamu jangan langsung membaperin reading-nya saya ini ataupun menghakimi reading-nya saya ini terlebih dahulu oke jangan lupa banyak berdoa disana disini saya selalu mendoakan yang terbaik untuk diri kamu semua kita sama-sama saling mendoakan satu sama lain yang positif-positif akhir kata saya ingin tutup dulu reading-nya saya ini dan pamit undur diri dulu I'll see you again very soon on the next video salam cerah penuh kedamaian sadu-sadu-sadu selamat menikmati